Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa tim Pansus LKPJ DPRD Murung Raya mempertanyakan pendistribusian air bersih perusahaan daerah air minum PDAM yang saat ini masih belum merata dirasakan warga setempat terutama warga di kota Purugcahu. Hal tersebut disampaikan Pansus saat melakukan kunjungan kerja ke PDAM Murung Raya baru-baru tadi. Dalam pertemuan antara Pansus LKPJ DPRD Murung Raya yang dipimpin Ahmad Tafruzi dengan Direktur Utama PDAM Murung Raya Lesto Sarjono ada beberapa hal yang dibahas. Salah satunya adalah membahas keluhan masyarakat kota Purugcahu yang belum mendapatkan saluran air bersih PDAM di rumahnya. Menjawab pertanyaan Pansus tersebut, Direktur Utama PDAM Murung Raya Lesto Sarjono mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mendata dan melakukan survei lokasi mana saja yang nantinya diprioritaskan untuk pemasangan air bersih PDAM. Lesto Sarjono yang baru dilantik bulan Februari 2023 lalu berharap tim Pansus LKPJ DPRD Murung Raya nantinya bisa memasukkan kebutuhan material PDAM dalam pembahasan DPRD Murung Raya dan pemerintah daerah setempat sehingga dapat menunjang operasional PDAM. Kami dari perusahaan umum daerah dan komolum sangat menyangkut dengan baik dukungan-dukungan dari pemerintah daerah yang begitu besar terlebih juga dari anggota dewan yang mendukung penuh atas pembangunan ataupun kepedulian perusahaan umum dan pemulung untuk mengaliri air ke masyarakat dan kami pun akan berjuang dengan sekuat tenaga apa yang sudah dipercayakan oleh pemerintah daerah ataupun dari anggota dewan bantuan-bantuan, dukungan-dukungan itu akan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Murung Raya. Menurut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Murung Raya Paulus Manginte yakni bertugas mengawasi pembangunan peningkatan air bersih PDAM milik pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah Norifan Syah, Ainews, melaporkan.